selamat menikmati pendiri-pendiri islam yang telah mendahulu kita semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala bersama-sama ya arrahmanirrahim malik yaumiddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdinas syiratul musta'in syiratul ladhina an'amta alayhim ghairil ma'udubi alayhim waladhalin rabbi ufir li wali walidayya walil mu'minina amin saya lanjutkan membaca doa sebelum belajar radhidzubillahirrabba wabil islamidina wabimuhammadin nabiyawwa rasulah rabbi zidani ilma warzugani fahma waja'alni min ibadika sulihin amin ya rabbal alamin semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua amin amin ya rabbal alamin untuk kali ini bu guru menyampaikan tema 8 lingkungan sahabat kita sub tema 3 perubahan lingkungan kelas 5 semester 2 yang membahas disini yaitu menitibberakan pada pelajaran IPA dan SBDP IPA tentang pelestarian lingkungan SBDP tentang gambar ilustrasi yang dititibberakan pada komiks tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa dapat menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di dunia serta kelangsungan makhluk hidup yang kedua siswa dapat memahami tentang gambar ilustrasi kita masuk ya sumber daya air dan upaya pelestariannya makhluk hidup sangat membutuhkan air bersih dalam kehidupan air bersih bersumber dari air tawar seperti air tanah, air sungai, dan air pegunungan ketersediaan sumber air tawar dipengaruhi oleh keadaan lingkungan yaitu luas daerah peresapan air salah satu contoh daerah peresapan yaitu hutan hutan merupakan daerah resapan air yang menyimpan cadangan air tanah dari air hujan jika hutan banyak dijadikan pemukiman dan pertanian maka daerah resapan air semakin berkurang menyebabkan cadangan air juga akan berkurang pencemaran air disebabkan kegiatan manusia contohnya itu membuang limbah juga dapat mengurangi ketersediaan air bersih menjaga kelestarian lingkungan itu merupakan kewajiban kita semua kewajiban semua orang lingkungan yang seimbang dapat mendukung kehidupan makhluk hidup di bumi sebaliknya jika lingkungan yang rusak akan menimbulkan masalah bagi kehidupan jika lingkungan kita rusak tentu membuat hidup kita tidak nyaman bahkan kerusakan lingkungan menimbulkan bencana seperti banjir dan tanah longsor oleh karena itu kita harus saling menjaga agar ketersediaan air itu akan tetap banyak ya untuk generasi berikutnya apa yang dapat kita lakukan untuk melestarikan sumber daya air yang pertama menambah daerah resapan air misalnya tanah taman kota dan daerah pemukiman kampung pun semuanya yang biasanya dipuffing nah itu sepertinya yang juga menyebabkan ketersediaan air berkurang yang kedua menjaga luas daerah atau hutan agar tidak berubah menjadi bangunan-bangunan reboisasi hutan untuk memperbaiki hutan yang telah terlanjur rusak yang berikutnya tidak melakukan pencemaran air dan tanah menghemat penggunaan air bersih ini yang dapat kalian lakukan dapat kalian laksanakan ya jangan membuang air tanpa ada keperluan yang terakhir mengolah limbah sebelum dibuang ke perairan apa sih ciri-ciri air bersih itu yang pertama ada tiga kriteria ya yang kriteria pertama persyaratan fisik artinya persyaratan fisik ini bisa terlihat oleh mata kita yang pertama apa itu tidak keruh yang kedua tidak berwarna air yang bersih tidak berwarna tidak berasa tidak berbau suhu air sekitar 10 sampai 25 derajat celcius dan yang yang terakhir tidak ada endah pan itu merupakan persyaratan fisik persyaratan yang kedua yaitu persyaratan kimiawi yang pertama tidak mengandung bahan kimia yang mengandung racun ini tidak bisa dilihat yang hanya bisa melihat itu orang-orang yang harus diperlu penelitian khusus yang kedua tidak mengandung zat-zat kimia yang berlebihan dan yang ketiga cukup yudium yang terakhir pH atau derajat keasaman air antara 6,5 sampai 9,2 yang terakhir persyaratan terakhir yaitu persyaratan biologis yang pertama tidak mengandung organisme patagon patagon itu makhluk hidup yang menyebabkan penyakit atau semacam bakteri seperti disentri tipus dan kolera yang kedua tidak mengandung mikro organisme non patagon jadi disitu ada berupa seperti makhluk hidup kecil mikro kecil banget tapi tidak berbahaya akan tetapi dia menimbulkan bau dan rasa yang tidak enak kemudian air sebagai sumber kehidupan setiap makhluk hidup membutuhkan air manusia, hewan, ataupun tumbuhan semuanya membutuhkan air sesuai kebutuhannya hematlah penggunaan air untuk kehidupan mendatang air bisa menjadi sahabat akan tetapi air juga dapat membawa bencana seperti banjir dan tanah longsor bencana disebabkan oleh ulah manusia sendiri sebagai contoh membuang sampah menggunduli hutan ataupun selokan yang kotor tidak dibersihkan gambar ilustrasi kita masuk ke gambar ilustrasi gambar yang bersifat gambar imajinasi sekaligus berfungsi untuk menerangkan suatu peristiwa gambar ilustrasi disertai teks dengan tujuan agar pembaca lebih mudah dan lebih cepat memahami apa yang dimaksud unsur utama gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia tumbuhan ataupun hewan obyeknya disesuaikan dengan narasi atau tema yang telah dibuatnya media gambar ilustrasi boleh hitam putih ataupun warna medianya berupa cat air, crayon, pensil warna, ataupun sepidol corak gambar ilustrasi disini ada tiga yang pertama realis gambar yang dibuat sesuai dengan keadaan yang nyata atau yang sebenarnya jadi sesuai dengan kenyataan yang ada kemudian dijadikan gambar ilustrasi contoh disini ada gambar keadaan pasar ya nah ini seperti keadaan sebenarnya yang kedua yaitu corak karikatur gambar yang dibuat mengubah bentuk dengan karakter yang lucu dan aneh yang mengandung sindiran bagai contoh disini dia karikatur itu bersifat melebih-lebihkan jadi gambar pak habibi dia menggambarkan dengan kepala yang sangat besar di atas pesawat yang ketiga yaitu kartun gambar yang memiliki fungsi hiburan karena mengandung humor contoh disini ada gambar spombok dan teman-temannya disini adalah tidak ada di dalam dunia nyata jadi kartun hanya sekedar untuk fungsi hiburan saja yang keempat dekoratif mengubah bentuk yang ada dalam alam tanpa menyisakan sisi ciri khasnya nah disini contoh ada gambar kucing dia merubah bentuknya ya kan tetapi dia masih tetap terlihat binatang kucing kemudian ragam gambar ilustrasi ada dua yang pertama yaitu komiks komiks artinya jenaka ataupun lucu komiks disajikan berupa rangkaian gambar di mana antara gambar satu dengan yang lain saling melengkapi yang kedua cover atau sampul buku kulit buku pada bagian majalah maupun buku gambar cover ini mewakili isi buku atau majalah tersebut yang kita bahas sekarang menitibberakan pada komiks yang pertama komiks merupakan salah satu ragam gambar ilustrasi ciri cerita bergambar yang dilengkapi dengan teks dialog atau dialog balon percakapan yang terdapat pada majalah, surat kabar, ataupun dalam bentuk buku tersendiri gambar-gambar di dalam komiks disusun sehingga membentuk suatu rangkaian cerita yuk kita tahu cara-cara langka-langka menggambar komiks yang pertama menentukan tema ya berupa perjalanan petualangan persilatan, persahabatan misteri ataupun cerita lucu kedua membuat karakter atau tokohnya tokoh yang memerankan cerita karakternya manusia, hewan tumbuhan ataupun yang lainnya harus disesuaikan dengan tema yang ketiga menulis urutan cerita menuliskan secara garis besar urutan cerita membuat cerita sederhana dan mudah dipahami yang keempat menuangkan cerita dalam gambar membuat sketsa gambar dasar menggunakan pensil ada 2-6 kolom pada setiap halaman kertasnya yang kelima gambar jadi setelah membuat sketsa coretan-coretan gambar dasar kemudian ditebalkan dengan tinta dan dihapus goresan-goresan pensil tersebut ini contohnya gambar yang sudah jadi akan tetap jadi ada balon percakapannya disini yang keenam yang terakhir yaitu pengwarnaan ya pewarnaan disini disesuaikan dengan kenyataan yang ada atau pewarnaannya bebas tidak terikat pada kenyataan yang ada ini contoh gambar yang tadi sudah diwarna akan lebih cantik dan lebih menarik untuk dibaca ya nah kita membuat rangkuhan bersama-sama ya sumber daya air bersumber dari air tanah dan air sungai dan air pegunungan ketersediaan sumber air tawar dipengaruhi oleh keadaan lingkungan lingkungan yang seimbang dapat mendukung kehidupan makhluk hidup di bumi oleh karena itu kita berwajib berkewajiban harus melestarikan sumber daya air yang ada di bumi yang kedua gambar ilustrasi adalah gambar yang bersifat gambar imajinasi sekaligus berfungsi untuk menerangkan suatu peristiwa komiks merupakan salah satu ragam gambar ilustrasi komiks adalah cerita bergambar yang dilengkapi teks dialogs yang terdapat dalam majalah surat kabar ataupun bentuk buku tersendiri terima kasih semoga bermanfaat untuk beguru yang beguru beguru sampaikan materi hari ini sebelum beguru tutup marilah kita membaca surat al-asri bersama-sama semoga bermanfaat semoga bermanfaat saya ketemu lagi dalam pembelajaran yang berikutnya sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh